Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Kali ini channel Martabak Hulan 99 Akan Membuat Video Dengan praktek Bikin martabak 500 gram Atau setengah kilo Bahan-bahan kita sudah ada semua Ada susu bubuk Ada baking powder, soda kue Vanili Ada kuning telur Ada telur satu biji Airnya, karena ini takaran airnya ini 500 gram Kita tambah setengah gelas Yang ini isinya sekitar 150 gram Ada Gula juga Dan untuk terigu sendiri, kali ini kita akan Coba pakai terigu falcon Seperti tempoh hari, karena falcon juga sudah cukup bagus Tapi Di samping bahan-bahan utama ini Kita akan coba Tambah satu bahan Nah ini dia Kita akan coba Pakai tapioca Nanti untuk setengah kilo sendiri Kita akan coba pakai Satu sendok makan Kira-kira hasilnya Bagaimana ya guys Silahkan yang Belum subscribe Di subscribe channelnya Di share Di like Yang ada yang mau ditanyakan Bisa ditanyakan di kolom komentar Jadi Untuk lebih jelasnya Nanti kita akan coba Setelah kita Buat adonan ini Kita akan Resting dulu Sekitar 30-1 jam Setelah itu Kita akan coba Buat martabaknya Kita akan review hasilnya Apakah bagus atau tidak Di samping itu Nanti kita akan coba Simpan Satu dua potong martabaknya Untuk Dicoba besok Jadi Ini martabak yang Sekiranya sudah bermalam Kira-kira martabak Dengan campuran Tapioca ini Masih Empuk atau tidak Setelah Didiamkan Atau Setelah Dingin Jadi Nanti kita akan coba Kita review langsung Setelah jadi Dan kita akan Simpan Satu dua potong martabaknya Untuk Disimpan Dan besok kita akan Review hasilnya Setelah martabak itu Dingin Jadi Silahkan Tonton sampai selesai ya guys Videonya Jangan lupa Sekali lagi Bantu channel ini Dengan cara Like Share And subscribe Seperti biasa guys Yang pertama Air dulu Setelah air Baru Bahan-bahan yang lain Seperti Vanili Kuning telur Dan lain sebagainya Vanili Sendiri Kita pakai Cap Doa Angsa Dan Seperti biasa juga Untuk Warna kuning telur Warna kuning telur Kita pakai Cap Burung Robin Dan telur Sendiri Kita pakai Telur utuh Kuning Dan Putihnya Tapi kalau Ada yang memakai Kuningnya saja Karena Takut Bau amis Pada saat dingin Tidak masalah Tapi Kalau kami Biasanya Pakai semua Dan Alhamdulillah Selama ini Meskipun Sudah dingin Martabak Tidak ada Bau Amis telur Aduh Dimana kunci Kemarin Cukai Dengan sebut Saya sudah cacet Bagaimana? Kita bikin cerang-cerang Sampai cerang-cerang kita percepat saja videonya guys supaya tidak terlalu panjang durasinya aduh seperti ada yang lupa guys susu bubuk sama tepung tapiokanya kita lupa sorry guys karena memang selama ini kita tidak pernah pakai dua bahan tersebut jadi kelupaan untuk susu bubuk sendiri sengaja kami pakai supaya menetralisir bau amis telur karena kalau kita pakai susu bubuk insyaallah bau amis telur akan dinetralisir oleh susu bubuk tersebut karena bau susu lebih kuat daripada bau amis telur sebenarnya untuk susu bubuk sama tepung tapiokanya kita bisa taruh pada saat kita taruh terigu tadi taruh terigu tadi cuma kelupaan ya guys karena memang selama ini kita tidak pernah pakai dua bahan tersebut sehingga lupa tapi gak apa-apa lah karena ini kan belum terlalu kalis sehingga kita adu-adu sebentar setelah itu baru kita kasih gula ini kita kasih gula untuk 500 gram terigu kita pakai 5-6 sindok makan saja dan seperti biasa bagging powder dan soda kue kita pakai 1.4 atau ujungnya sindok teh saja jadi untuk 500 gram kita pakai 1.4 atau ujungnya sindok teh baking powder dan ujungnya atau 1.4 sindok teh soda kue 1.4 dan seperti biasa guys sebelum kita tuang adonannya kita lap dulu pakai sedikit terigu insya Allah dengan cara ini seperti biasa tidak bakalan bantat lagi dan untuk pengapian sendiri kali ini kita percepat saja karena untuk video kali ini kita tidak sedang buat tutorial pengapian jadi untuk masaknya sendiri kita percepat saja yang mau tahu tentang pengapian martabak silakan klik link di atas karena insya Allah untuk pengapian sudah kami jelaskan secara detail di video kami yang lalu selamat menikmati selamat menikmati katanya ada produk-produk yang mau dimasukkan ini ada foto-foto ini nanti banyak foto-foto makanan ini kalau kita lihat kulitnya bisa dibilang yang sempurna ya guys dan kita lihat pori-porinya seperti apa kita potong dulu nah ini dia cukup bagus seperti video-video yang lain juga pori-porinya hampir-hampir sama hampir-hampir semua sama mau pakai apapun itu kalau resep kami ini Insyaallah hasil hampir semuanya sama yes ini martabaknya sudah jadi kita akan coba review sedikit martabaknya kita ambil yang pinggir ini kalau bagaimana kalau saya rasakan ini kenyal bahkan kenyal banget ini sih tapi nggak tahu kalau kalau disimpan atau dingin kalau saya lihat ini kenyal banget saya coba makan Bismillah ini rasanya juga bagus enak dia lebih kenyal cuma apakah nanti pada saat dingin dia akan sama seperti pada saat ini masih eh hangat nanti kita coba karena kita akan coba dua potong kita akan simpan besok kita akan review lagi ya guys jadi mungkin di video selanjutnya yang reviewnya karena kalau di video ini nanti terlalu panjang videonya durasinya jadi kita akan bikin video lagi besok insyaallah yang jelas untuk yang ini ini rasanya sudah bagus sudah enak seperti martabak-martabak yang lain cuma ini sepertinya sedikit lebih kenyal karena ada tambahan baking eh apa namanya tadi tapioca atau kanji empuk enak rasa kandinya juga tidak terasa jangan jelas ini lebih kenyal ya guys sepertinya cukup di sini dulu untuk video kali ini insyaallah besok kita akan review setelah martabak ini dingin kira-kira eh dia keras nggak kulitnya atau martabaknya keras atau tidak sampai di daging-dagingnya insyaallah kita akan review besok seperti biasa guys sekali lagi kami selalu ingatkan untuk mendukung channel ini dengan cara like share and subscribe ini akan kami simpan besok baru kita review lagi insyaallah selamat menikmati